Intro Hingga kini pihak kepolisian terus mengusut kasus penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya sebanyak 296 orang dan 9 korporasi ditetapkan menjadi tersangka kasus karhutlah. Dalam keterangan persnya, Pala Biro Penerangan Masyarakat di Fumaspol, Ribrik Jenpol, Dedy Prasetyo menyampaikan bahwa jumlah tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan. Jadi untuk jumlah tersangka perorangan kasus kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan ya untuk kemarin ada 296 orang. Sedangkan korporasi saat ini yang sudah dilakukan oleh beberapa sarkat maupun polda sebagai tersangka untuk Baleskrip menetapkan satu tersangka korporasi, kemudian untuk polda Rio ada satu tersangka, polda Sumatera Selatan satu tersangka, polda Jambi itu ada satu tersangka, Kalimantan Selatan ada dua tersangka, kemudian Kalimantan Kenang ada satu tersangka, Kalimantan Barat dua tersangka, untuk jumlah pesangka korporasi ada sembilan tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!